Intro Assalamualaikum Anda menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purbaya Ikatan Keluarga Minangkabau menggelar silaturahmi akbar serta deklarasi mendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar sebagai capres-cawapres pemilu 2024 Silaturahmi Ikatan Keluarga Minangkabau dihelat di Hal Hotel 6 Center Acara bertajuk Silaturahmi Besar Masyarakat Minangkabau bersama Anies Baswedan tak hanya didatangi oleh seluruh pengurus serta keluarga besar Ikatan Keluarga Minang namun juga turut hadir dari para simpatisan Anies Baswedan Tim Liputan Bambang Suprianto dan Eko Jadmiko melaporkan pada Silaturahmi kali ini Ikatan Keluarga Minangkabau juga mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Amin Karena Anies Rasid Baswedan anak dari keluarga Muhammadiyah Muhaimin Iskandar anak keluarga NU kedua-duanya orang yang mengerti agama yang kita pilih yang agamanya bagus Anies bisa jadi imam Muhaimin bisa jadi imam jadi khotib juga bisa pidato di luar negeri pakai bahasa Inggris bisa apa aja dia pandai jadi cocok dengan adat Minangkabau adat Basandi Sara Sara Basandi Kitabullah jadi itu tujuan tak hanya itu Nur Dianti juga berharap jika nanti pasangan Anies dan Caimin terpilih kedua pasangan ini dapat memenahi negara dan juga dapat mengambil kembali aset-aset negara yang sudah tergadaikan Pemirsa demikian topik terkini informasi berita terkini dan menarik lainnya dapat Anda temui pada portal berita kami antv.klik.com dan jangan lupa saksikan program Cakrawala setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi hanya di Anteve Saya Arlang Purbaya Wassalamualaikum Sampai jumpa